hai 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 bersama-sama ditanya Bagaimana hukum air bawak itu suci airnya dan bangkai suci airnya dan bangkai meskipun tidak dikirik semua bangkai yang di lautan itu harap semua boleh-boleh dimakan tapi Ustaz bagaimana dengan kepiting Ustaz bagaimana caranya tidak masuk ke cara apakah disembeli atau langsung di bagaimana caranya tapi kalau kepiting itu saya biasa lihat orang langsung dalam masa hidup-hidup sebaiknya jangankan itu menyiksa binatang iya itu sebagai dadanya itu ada dadanya segitiga itu dikhusus itu sepuluh itu sepuluh sepuluh masuk iya Pak biasa sepuluh 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 enak keseluruh itu bangkai yang masuk seperti misalnya kambing kambing kita bawa di perahu magi yang boleh dimakinkan Hai Hai di Seluruh semua ini di dunia semua teman-teman kebanyakan dan kembali mungkin itu sehingga kebanyakan Istilah di istilah Istilah harap mengingat tiga dan adanya adanya di sedang semuanya boleh kecuali ada jenis yang tidak boleh semua makanan itu harap kecuali ada jenis yang tidak boleh yang memangsa dengan cekat seperti burung elang harimau macet jadi hukum berhubung berhemat-hemat berhubung meskipun berhubung berarti boleh dibuat ke diri baik dan lihat dan manfaat desa pengelola yang membasu kepala membasu kepala itu ada beberapa cara berdasarkan manfaat dalam madhab syafi ini disebutkan dalam kitab dalam sabi yang menajar dalam sabi yang menajar madhab syafi itu membasu kepala itu cukup membasu sebagian saja jika kan seperti ini ya itu dalam madhab syafi dalam madhab syafi itu dihapaskan untuk membasu ke seluruhnya jadi mulai dari depan dari depan ke belakang sampai ditenggu ya kemudian dikembali lagi ke depan kemudian kelihatan satu kali ini berdasarkan hadir makhluk Uthman bin Afan dalam sumber kori dan sumber musuh jadi terserah makhluk memakai yang marah jadi kalau dalam madhab syafi ini kita di Indonesia kebanyakan menggunakan madhab syafi begitu tak ada cara berbunyi jadi dibedakan antara membasu kepala dengan telinganya setelah baru membasu kepala telinganya yang sekarang dari sini mereka mempunyai dan terserahkan mereka juga punya dari mereka juga punya dasar dokumentasi tapi Ustaz Sundanya bersamaan atau satu-satu ya makanya saya bilang yang saya maafkan yang saya maafkan yang saya maafkan dengan bahwa ada juga pendapat dalam madhab syafi yang tata-tata caranya apa yang harus kita lakukan saling menghargai ya kan tidak boleh merasa diri yang paling benar nah mungkin diri salah anda boleh mengembangkan satu pendapat silahkan tapi jangan sampai yang saya merenyehkan dan membina saya kira yang paling kita kenal kalau kalau dalam misalnya itu selesai yang 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 masalah yang dimulai dengan cuci tangan dengan berburu berburu baru kita mulai dari kepala dari sebelah kanan baru ke kiri sempurnakan semua terakhir mencuci kedua kaki itu yang sempurna meskipun teman-teman saya pernah bersama dengan teman-teman bermalam tempat saya saya bawa seorang di Mesir di mesir mesin di mesin di mesin di mesin di mesin bikin di saya dipengaruhi juga kaya kaya saya saya tapi jadi jadi tapi senang-senang itu tecam ternyata ternyata nanti kita nampak nah boleh langsung nyembuh kemudian membahas cuma jangan kalau misalnya ada saudara kita yang memahami bahwa gas berlalu itu tidak boleh gunakan terutama hasil guru kalau ada seperti itu berarti itu wah murah jatuh nyaman kalau 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 ini 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 juga memiliki pelajaran kepada kita apalagi kita di Indonesia ini kan kita terlalu terlalu semoga 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 lebih terlalu itu selamat menikmati